Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Keterlaluan, dua media ternama dunia menghina kampanye pemerintah, kita percaya Jokowi The Guardian memang keterlaluan, media Inggris berumur dua abad itu bikin headline Shrugging for work and food, Indonesia's poorest, suffer as COVID crisis depends Berjuang untuk pekerjaan dan makanan, orang-orang miskin di Indonesia menderita saat krisis COVID semakin dalam Dengan Reuters, media ternama juga sama saja, media berumur 170 tahun itu menuliskan Don't get sick, Indonesia's poorest missed out on COVID care Dua judul itu jelas menghina kampanye pemerintah, yaitu dengan tagar kita percaya Jokowi Saya lihat pusat gempa kampanye itu dari kantor staf presiden The Guardian dan juga Reuters seolah tutup mata atas kehebatan pidato winter is coming Dari Jokowi yang dibuji oleh IMF dan juga World Bank Tak usah membelokkan opini menjadi death is coming Jangan bikin pusing Agar apa kita itu tidak tahu kalau kepala KSP lagi sibuk mengurusi skandal Ivermectin yang dibeleceti oleh ICW Jangan ganggu bisnis gurih semasa pandemi ICW juga tidak usah aneh-aneh, skandal tidak usah dibuka-buka Serahkan saja kepada akang pendiri yang tokohnya itu anti korupsi Yaitu Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Duki Pasti semua beres Tulis dan ukaplah sesuatu yang menguatkan imun Seperti Ipo Bukalapak kebanjiran meminat Seperti Forbes Bukalapak raih 1,5 miliar USD atau 21 ternyata rupiah Supaya presiden itu bisa pamer bahwa Indonesia sebagai negara terbanyak unicornnya di Asia Tenggara Tulis besar-besar Valuasi GoTo tembus 572,9 triliun rupiah Tulis juga headline dan buatkan grafis Jokowi membawa Indonesia diperhitungkan dunia Jokowi membangun ekonomi Indonesia Jokowi membangun Indonesia Berbakat juga Saya ini jadi pendenggung pemerintah Mulai dari redaksi kontan Pemerintah masih membutuhkan tambahan anggaran 55,21 triliun rupiah Untuk menangani COVID-19 Termasuk perlindungan sosial Alokasi sebelumnya sebesar 699,43 triliun rupiah Menjadi 744,75 triliun rupiah Rasanya kita perlu menghubungi Menkopul Hukam Mahfud MD untuk menambal kekurangan tersebut Pertimbangannya bukan karena beliau ini ahli hukum Ataupun mantan ketua Mahkamah Konstitusi Tapi karena beliau yang melantik Satgas BLBI Sekaligus salah satu pengarah Logikanya begini Yang pertama Jika pembunuh dalam sinetron ikatan cinta saja Bisa beliau analisis dan ungkap dengan cepat Berarti obligor BLBI yang beruntang 110,4 triliun rupiah Dan sampai kini pemerintah masih menanggung biaya bunganya Harusnya bisa cepat ditangkap dan disuruh Untuk segera mengembalikan pokok, denda dan juga bunganya Yang kedua Jika pandemi membuat beliau memiliki banyak waktu Untuk menonton sinetron ikatan cinta Berarti beliau juga punya banyak waktu untuk menonton berita Betapa triliunan uang tengah beredar Dalam aksi-aksi sejumlah konglomerat dan juga korporasi Di bursa saham Dan itu sangat berpotensi pencucian uang Pun bukan tidak mungkin ada pakaian kotor dari dana BLBI di dalamnya Kemudian yang ketiga Jika beliau bisa mengulas alat bukti bidana sesuai pasal 184 KUHAP Dalam peristiwa pembunuhan di sinetron ikatan cinta Seharusnya beliau juga bisa Untuk mengarahkan Pokja pelacakan Satgas BLBI yang ada di dalamnya Terdapat BIN dan juga PPATK Untuk melacak dan menelusuri data debitur Atau obligor Jaminan Harta kekayaan lain yang siapa tahu Mau dicuci lewat bursa saham Simpel dan masuk akal logika saya kan Tidak perlu jadi dekan fakultas ekonomi dan bisnis Serta menjadi rektor UI Semacam Ari Kuncoro untuk berlogika seperti itu Yang mana malah ujungnya nanti diribetkan Harus kasih hadiah jabatan komisaris bank BUMN Amanah dari tab MPR nomor 10 Garing MPR Garing 2001 jelas Melakukan tindakan yang tegas terhadap Para pelaku yang terbukti secara hukum terlibat Dalam kasus penyimpangan BLBI Bisa dikejar hingga ahli waris Dan pihak-pihak lain yang bekerja sama Hal itu tertulis dalam Kepres nomor 6 tahun 2021 Tentang Satgas BLBI Audit BPK tahun 2006 juga ada Data dan dokumen 22 obligor nakal di Satgas BLBI ada Semakin lama ditangkap Semakin leluasa mereka putar-putar aset Salah satunya pencucian uang lewat bursa Termasuk lewat AIPO Gejalanya pun nyata Menggunakan perusahaan rugi Belum lama berdiri Sekala tidak terlalu besar agar mudah dimainkan volatilitasnya Menggunakan banyak proksi Menyelubungkan dengan perusahaan jangkang Supaya pengendali sesungguhnya juga tersembunyi Publikasi ginjar untuk memikat publik Dan seolah perusahaan yang memiliki reputasi bagus Mengait pejabat negara untuk memuluskan regulasi dan lobby Kemudian ada upaya pengakalan pajak Silakan amati trend yang ada saat ini Perusahaan yang baru Rencana-rencana menjadi digital pun semakin marah Terutama bank-bank kecil yang mesin ATM-nya saja Mungkin belum ada Kemudian memblow up valuasi dan prospek masa depan Menuduki 10 besar emiten dengan kapitalisasi pasar besar Pemainnya pun para konglomerat Bloking iklan di mana-mana Masa kita gak bertanya Siapa saja yang beli saham IPO terlindungan begitu Bahkan diberitakan over subscriber Sampai 6 miliar USD atau sekitar 84 rio rupiah Kan bapak saya yang pensiunan Dari satpam pabrik obat juga tidak mungkin menyerap saham terlindungan seperti itu Kemudian dari insight redaksi kata data Mengkonfirmasi siapa saja yang pesan saham IPO Bukalapak Kebanyakan adalah investor asing dan juga dari Singapura Kalau retail sih sedikit Nah bisa jadi asing beneran bisa jadi asing Para Indonesia juga tapi pakai kendaraan badan hukum asing Bukan tidak mungkin tahun 2016 mereka memanfaatkan tax amnesty Saat ini memanfaatkan booming digital-digitalan Tidak gampang mengusut pencucian uang dan menagih obligor Perlu waktu harus antisipasi perlawanan balik mereka Nanti malah merusak iklim investasi Meniburkan sentimen negatif pasar Dan harus ada mutual legal assistant Ya memang susah Yang gampang itu menangkap tukang bubur pelanggar PPKM Dan menghalau pasukan bikers di lenteng agung pakai marakuda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.